Juzul Kulpa hari ini adalah murid mutlaknya Kristus. Telah diambil dari kitab Matius, pasal 10, ayat 1-4. Minggu lalu kita telah diberitahukan untuk kita hidup sebagai orang-orang rohani yang hidup sesuai dengan orang rohani bangsawan, yaitu kehidupan noblesse oblige. Dan apakah saudara telah dapat hidup sesuai dengan identitas saudara yang adalah noblesse oblige secara rohani? Sebenarnya saudara sebagai anak Tuhan Allah yang sudah mendapatkan keselamatan, saudara sudah memiliki jawaban atas hidup saudara, yaitu bahwa saudara memiliki jawaban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Saudara berhak, kewajiban saudara adalah untuk menyelamatkan yang lain. Itu karena penebusan melalui salib Kristus Yesus dan Injil kebangkitan ini. Karena ini yang kita ketahui dan inilah yang kita miliki. Tetapi yang paling penting adalah bukan kita hanya sampaikan ini, tetapi kini kita harus milikinya dan terapkan dalam hidup kita. Yaitu secara nyata dalam hidup kita kita harus menyampaikan ini kepada yang lain. Dan memang penyampaian Injil Kristus dan penebusan dosa lewat salib ini, kita bisa sampaikan lewat mulut kita ataupun kita bisa sampaikan lewat materi-materi seperti bahan-bahan buku ataupun seperti warta. Dan belakangan ini memang karena teknologi sangat canggih, kita juga bisa memberitakan Injil dengan SNS, yaitu lewat media juga. Yang penting adalah bahwa kebenaran sejati, yaitu Injil sejati ini, bahwa Yesus adalah Kristus, itu tersampai di jiwa-jiwa di sekitar saudara dan juga di lingkungan saudara. Karena pada saat itulah akan ada perubahan terjadi di tempat di mana saudara berada. Memang saudara mungkin merasa, saya sudah menyampaikannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Memang walaupun sudah saudara menyampaikannya, tapi kelihatannya tidak ada respon sama sekali dari orang-orang yang saudara Injil itu. Dan bahkan mungkin saudara dipermalukan dan juga malah dianiayai oleh mereka karena kita memberitakan Injil, tetapi saudara tidak perlu putus asa dan saudara sedih. Karena pada saat kita memproklamasikan Injil ini kepada siapapun dan dimanapun, karena Ruh Kudus yang bekerja di atas tempat itu juga. Pada saat saudara menyampaikan, Ruh Kudus tidak kelihatan di mata, tetapi bekerja di atas tempat itu dan kegelapan akan terikat. Sama seperti saudara apakah tahu bendungan, bendungan yang memiliki retakan kecil, nanti lama-kelamaan kalau retakan ini menjadi besar, bendungan ini hancur atau tidak itu masalah waktu. Akan hancur jadinya karena retakan tersebut. Sama seperti itu, pada saat Injil itu diberitakan, walaupun hati orang tersebut seperti benteng besi sekalipun, ada retakan yang terjadi dalam hati orang yang keras seperti itu. Sehingga suatu hari di saat yang Tuhan Allah tentukan itu, hati yang begitu keras akan dilebutkan dan benteng-benteng yang kuat yang menjaga hati orang itu akan dihancurkan. Artinya semua orang yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah supaya dia diselamatkan, mereka akan kembali pada Tuhan Allah dan Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan mendapatkan keselamatan. Jadi saudara percayalah bahwa pada saat saudara percaya, suatu hari saudara bersama dengan seisi keluarga saudara semuanya akan diselamatkan. Dan saya harap supaya saudara hidup dengan harapan yang baru, dengan mempercayai bahwa perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada saudara itu akan digenapi oleh Tuhan Allah lewat kehidupan saudara. Dan kembali pada firman minggu kemarin, kita telah membahas ataupun telah melihat apa visi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus miliki untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus melihat begitu banyak ladang yang kosong, tempat-tempat yang kosong yang tidak dijangkau oleh pekerja-pekerja, petugas-petugas. Dan Tuhan Yesus memiliki visi terhadap murid-muridnya supaya murid-murid ini yang menjadi petugas ataupun pekerja sejati yang dapat menyelamatkan ladang kosong tersebut. Dan untuk melaksanakannya, firman hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk diberikan visi yang Tuhan Yesus miliki kepada mereka. Yaitu mereka telah dipanggil sebagai murid mutlaknya Kristus seperti judul khutbah hari ini. Tetapi jika saudara lihat ayat hari ini dari Matius 10 ayat 1-4, sebenarnya mereka sangat susah untuk dikatakan sebagai murid yang mutlak. Karena kata mutlak itu kan adalah kata yang sangat pas untuk sesuatu yang sangat jelas. Tetapi secara standar dunia, jika saudara baca ayat tersebut, orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus panggil itu semuanya tidak bisa dipandangi dengan satu kehormatan. Semua ciri-ciri yang mereka miliki adalah mereka adalah datang dari pinggiran kota, yaitu mereka adalah orang-orang desa, orang-orang kampung. Dan pada saat itu memang Jerusalem menjadi tempat fokus dan orang-orang Yahudi tinggal di tengahnya. Dan tidak ada orang yang datang dari Jerusalem. Semuanya adalah dari kampung. Hampir semuanya adalah para nelayan-nelayan yang menangkap ikan di Danau Galilean. Secara akademik, tidak ada yang mereka pelajari. Mereka hanyalah nelayan dan mereka bukan orang-orang yang kaya dan apakah mereka memiliki kepribadian yang baik? Sama sekali tidak. Mereka begitu tergesa-gesa dan juga mereka bersifat semuanya berkekurangan. Di mana sebenarnya kepribadian pun tidak bisa dibanggakan oleh mereka. Karena semuanya adalah orang-orang yang adalah mantan nelayan. Jadi tidak ada orang yang pintar sama sekali. Dan sebenarnya di antaranya, orang yang paling bisa dikatakan paling pintar adalah Judas Iskariot. Tetapi nanti dia menjadi siapa? Dia menjadi pengkhianat. Karena dia menjual Tuhan Yesus. Jadi padahal Judas Iskariot adalah murid satu-satunya yang memang sangat bisa dipandang sebagai orang yang dihormati. Tetapi kecuali Judas Iskariot yang nantinya menjadi pengkhianat, sama sekali tidak ada orang-orang yang bisa dibanggakan atas latar belakang mereka yang mereka miliki di dunia ini. Tetapi apa yang menjadi standar Tuhan Yesus? Sehingga Tuhan Yesus memilih mereka. Dan sebenarnya Tuhan Yesus memilih mereka itu karena Tuhan Yesus sudah melihat visi mereka di masa depan mereka. Memang pada saat itu mereka banyak kesalahan, banyak kelemahan. Dan banyak, seringkali dinasihati bahwa mereka memiliki iman yang sangat kecil. Tetapi Tuhan Yesus makan dan tidur dan tinggal bersama dengan mereka. Dan melihat mereka dengan memperlihatkan kehidupan Tuhan Yesus terhadap mereka. Yaitu 24 jam Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka dan memperlihatkan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Dan mereka memang telah melihat bagaimana penyalipan Tuhan Yesus, yaitu penumpusan lewat salib terjadi. Dan juga mereka lihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Dan mereka bukan hanya melihat itu saja, tapi telah mengalami apa yang dimaksud dengan diberikan kuasa roh kudus di loteng Markus. Dan lewat semua pengalaman-pengalaman mereka tersebut, mereka mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa. Sehingga pada hasilnya, mereka semuanya menjadi murid-murid yang telah mehartir, telah memberikan hidup mereka untuk pemberitaan Injil ini. Demi pemberitaan Injil ini. Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 26 mengatakan bahwa ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi setelah Rasul Paulus mengatakan ini, yang lebih penting dikatakan di ayat 27-28 bahwa Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin Jadi, semua murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpandang dan dianggap tidak ada artinya, nilainya oleh dunia. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja. Ayat 1 hari ini memberitahukan bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya tugas atau amanat yang mereka peroleh, mereka bisa jalankan. Dan ketahuilah dan juga percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kuasa atas langit dan bumi sekarang pun sedang menyertai saudara dan bukan hanya sekarang saja tapi 24 jam menyertai saudara. Dan oleh kekuatan tersebut yang kita sudah terima, kita dapat menjadi murid yang mutlak. Saya memberkati seluruh jemaat Yewon supaya mulai hari ini kita melihat sedikit demi sedikit bagaimana 12 murid Tuhan Yesus ini mengalami perubahan dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki visi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka sehingga kita pun mengalami perubahan dan menemukan visi dari Tuhan Yesus supaya dapat menjangkau 237 bangsa. Sebagai subjudul yang pertama adalah Petrus yang telah menghancurkan kerangka lamanya. Jika kita melihat bagaimana nama-nama murid-muridnya Tuhan Yesus itu dicantumkan, toko yang paling pertama disebut adalah Petrus. Dan jika kita lihat ayat hari ini juga, dikatakan pertama Simon Petrus. Ada kata pertamanya di depan, artinya sebenarnya Petrus ini bisa dikatakan salah satu murid unggulnya Tuhan Yesus yang bisa diutamakan. Tetapi sebenarnya kita tahu siapa itu Petrus, orang seperti apa Petrus ini. Jadi sebenarnya Petrus memang kita kenal juga sebagai murid unggulnya Tuhan Yesus, tapi kehidupannya dia atau sifatnya dia atau kelakuan tingkah lakunya itu tidak dapat diprediksikan. Di mana Petrus ini disebut sebagai orang Galilea yang tidak bisa diprediksikan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu siapakah aku ini? Pada saat itu seakan-akan dia sangat tahu dan juga menantikan pertanyaan tersebut dan dia menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Itu adalah pengakuan yang sangat mengejutkan dan menggonjangkan dunia. Karena itu adalah pengakuan pertama kalinya diakui di muka bumi ini untuk memberitahukan apa itu Injil, siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya dia dapat mengakui pengakuan tersebut itu bukan karena dia pintar ataupun dia bijaksana. Tuhan Yesus pun memberitahukan, Tuhan Yesus pun mengetahui hal ini sehingga memberitahukan bahwa kamu bisa mengatakan itu bukan karena kepintarmu tetapi karena Bapakku yang disorah, yang memberitahukannya. Jadi Tuhan Allah memakai mulutnya Petrus untuk mengakui hal tersebut. Dan buktinya Petrus walaupun mengakui pengakuan yang mengejutkan seperti itu, dia sebenarnya tidak mengerti secara rohani apa makna yang dalam yang ada dibalik pengakuan tersebut. Sehingga nantinya dia sendiri kebingungan dan kita bisa melihatnya di ayat-ayat yang dicantumkannya. Jadi setelah Tuhan Yesus mengakui pengakuan yang luar biasa itu, Petrus setelah mengakuinya pada saat pertama kali Tuhan Yesus akhirnya mengatakan tentang kematiannya dan juga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Petrus bertindak seperti apa? Pada saat dia mendengar Tuhan Yesus akan mati dan juga akan dibangkitkan, Petrus mengatakan melawan bahwa tidak boleh Yesus mati. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, Enyalah Iblis, engkau suatu batu santungan bagiku. Padahal tadi Tuhan Yesus mengatakan Petrus ini adalah batra, seperti gunung, seperti batu, batu yang sangat kuat tetapi dia dikatakan Iblis di saat ini. Dan sebenarnya inilah kehidupan Petrus yaitu ada saat, momen di mana dia memberikan satu keharuan, yaitu satu pengakuan yang sangat dalam bagi kita tetapi juga memberikan kecemasan dalam hidupnya, yaitu memberikan keputus asaan. Dan sehingga dia berjalan di atas laut dan juga dia jatuh di tengahnya. Dan dia umum besar mengatakan, walaupun orang lain membuang Tuhan Yesus, saya tidak akan membuangnya tetapi dia sendiri menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Dan apa yang dia katakan, apa yang Petrus katakan ini beda dengan tingkah lakunya. Dan sebenarnya nama Petrus ini adalah Simon, dan Tuhan Yesus mengganti nama Simon ini menjadi Petrus yang memiliki arti batu karang. Dan Yohanes 1 ayat 42, di sana ada nama panggilan Petrus yang lain lagi bahwa, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kevas. Dan itu artinya Petrus. Kevas ini adalah bahasa Aram yang pada saat itu dipakai, dan sekarang ini adalah bahasa Syria, dan artinya adalah batu karang. Kevas ini juga adalah artinya batu karang. Tetapi uniknya di sini, apa yang kita harus perhatikan di sini adalah, Tuhan Yesus mengatakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kevas. Jadi ada istilah akan di sini, dan artinya mungkin kamu sekarang tidak seperti batu karang, tetapi di masa depan kamu, kamu akan semakin hidup seperti batu karang, itu maksudnya. Jadi kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus yang akan pimpin kehidupan kita, kehidupannya Petrus, menjadi semakin lama, semakin menjadi kehidupan batu karang. Dan kita juga seringkali melihat lewat bagaimana Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, dia selalu kembali ke natur lamanya, kebiasaan lamanya. Dia cenderung kembali kepada kehidupan lamanya dia. Dan pada saat Petrus menunjukkan kehidupan seperti ini, selalu Tuhan Yesus memanggil dia bukan Petrus lagi, tetapi Simon. Di Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32, di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jadi sebenarnya Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sering sekali kena dari serangan iblis. Tetapi oleh karunia Tuhan alam, oleh karunia Tuhan Yesus ini, dia selalu dipulihkan. Dan Yohanes pasal 21 juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini mendatangi Petrus yang sedang putus asa dan juga sedih hati karena dia telah menyangkat Tuhan Yesus sehingga dia kembali pada kehidupan lamanya. Jadi Tuhan Yesus datangi Petrus dan menasihati, menghibur dia dan memberi amanat sekali lagi, amanat yang baru supaya dia bisa kembali pada barisan seorang penginjil. Dan hasilnya apa yang terjadi adalah Petrus dia tidak diam dengan kehidupan lamanya. Tetapi walaupun dia berulang kali kembali ke natur lama diperbaharui, dan kembali ke kebiasaan lama diperbaharui. Tetapi pada akhirnya secara hasil kita melihat Petrus dia menghancurkan semua kerangka lamanya dia dan mereka hidup seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu menguatkan kehidupan saudara-saudaranya lewat hidupnya Petrus. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 9, Petrus yang telah mengalami semua ini, dia memberitahukan kepada kita untuk apa? Serahkanlah segala kekhawatiramu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelatnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Itulah yang Petrus katakan kepada kita pada siang hari ini, karena Petrus sendiri yang selalu khawatir dan juga selalu kena dari serangan iblis ini. Sehingga dia menekankan kita, janganlah kamu khawatir. Dan kamu harus tahu bahwa ada serangan iblis, tapi janganlah tertipu, tapi kamu harus berdiri teguh dengan imammu yang kokoh. Itulah yang ia beritahukan kepada kita oleh Petrus. Karena dia tahu semua hal itu membuat kita khawatir, dan juga semua hal yang kita hadapi itu adalah juga serangan iblis yang bisa melemahkan iman kita. Ada satu buku yang berjudul di Korea, ini adalah buku untuk pengembangan diri di buku Korea ini. Itu adalah berpisah dengan hal yang terbiasa, itu judulnya. Dan seperti judul itu sendiri, ini sekarang masa berubah, mengalami perubahan yang begitu pesat dan sangat cepat. Dan dalam perubahan masa seperti ini, apa yang masa ini menekankan kita supaya kita miliki adalah perubahan dan inovasi diri. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa hidup di masa ini dengan baik. Itulah isi buku ini. Dan sama seperti kehidupan rohani juga, hal ini sangat penting kita untuk terapkan. Karena pada saat kehidupan rohani kita secara realitas, jika kita diam dengan realitas kita, maka itu sudah selesai, tidak ada artinya. Bukannya kita berhenti, tapi malah mengalami kemunduran. Jadi jika kita hidup dengan realitas kita, dengan iman kita yang begini-begini saja, tanpa mendapatkan pelatihan, tanpa mendengarkan khutbah, kalau begitu mungkin kita merasa kita sudah maju, dan kita dengan tidak mengalami perubahan perkembangan iman, kita hanya mengalami kediaman secara iman. Tetapi sebenarnya bukan ada kediaman, tetapi kemunduran. Bukannya kita terhenti di titik tersebut, tetapi malah mengalami kemunduran. Jadi saudara harus memiliki kewaspadaan secara rohani dalam hal ini. Karena itulah, begitu penting setiap minggu, kita mempersiapkan diri hati kita untuk memberikan ibadah di hadapan Tuhan, mendengar khutbah Tuhan, supaya kita ada pembaharuan dan inovasi diri. Dan ketahui lah bahwa leop firman yang disampaikan ini, bukannya saudara dengar dan selesai, dan pulang ke rumah saudara masing-masing, dan kembali pada kebiasaan saudara yang sebelumnya. Tapi saudara harus menjadi seorang tokoh utama yang dapat mengubah ladang saudara dengan memecahkan, dengan menghancurkan kerangka lama saudara. Dan kerangka lama saudara itu bisa saudara pecahkan bukan dengan niat saudara, tetapi hanya oleh kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saya memberkati seluruh jemaat yewan supaya setiap saudara yang mendengarkan khutbah ini dan beribadah pada siang hari ini dapat menghancurkan kerangka lama saudara seperti Petrus lakukan, sehingga kita memiliki kehidupan dengan kerangka baru untuk dapat mempengaruhi ladang-ladang kita, jiwa-jiwa kita di sekitar kita. Sebagai subjudul yang kedua adalah Andreas, pengantara secara rohani. Andreas ini diperkenalkan sebagai saudaranya Petrus. Dan sama seperti Petrus, Andreas ini juga adalah seorang nelayan. tetapi beda dengan sifatnya Petrus yang selalu sukakan berubah-ubah sifatnya, yaitu emosinya, Andreas ini adalah orang yang lebih hati-hati dan serius. Dan Yohanes 1 ayat 39, kita bisa melihat di sana sebenarnya murid yang paling pertama yang Tuhan Yesus panggil itu adalah Andreas. Dan jika kita melihat semua dokumen-dokumen di gereja mula-mula, juga kita bisa melihat nama panggilan Andreas adalah orang yang dipanggil terlebih dahulu, yang lebih awal. Karena Andreas ini mendapatkan baptis dari Yohanes pembaptis, dan dia menjadi muridnya Yohanes pembaptis ini. Dan di Yohanes pasar 1, kita bisa melihat Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus ini lewat-lewat Yohanes pembaptis. Karena Yohanes pembaptis memberitahukan bahwa dialah anak domba yang membawa semua dosa dunia, dan Andreas ini menemukan Tuhan Yesus. Dia mengenali Tuhan Yesus terlebih dahulu oleh Yohanes pembaptis, sehingga Andreas bisa mengikuti Tuhan Yesus. dan Yohanes pembaptis ini yang memberitahukan kepada Andreas setelah dibaptis di sungai itu bahwa dialah anak domba, anak domba, dan dia yang datang untuk menyelesaikan semua persoalan dan dosa manusia, yaitu Mesias yang telah dijanjikan. Dan setelah Andreas mengetahui bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu, dia setelah itu mengikuti Tuhan Yesus. Dan sebenarnya di dalam ayat kitab, kita tidak bisa melihat peran Andreas sebanyak Petrus. Dan pada saat Andreas itu dikenalkan, dia dikenal sebagai saudaranya Petrus, sehingga terasa toko Andreas ini tersembunyi. Tetapi, pada saat Andreas ini telah dipanggil oleh Tuhan Yesus, apa yang ia langsung lakukan adalah memberitahukan kabar tentang Yesus, Kristus ini adalah Mesias yang mereka tunggu, dan katakan itu kepada Petrus, supaya Petrus pun, Simon ini pun bisa menjadi murid Tuhan Yesus bersama-sama, supaya dapat menempuh jalan Tuhan, jalan sebagai murid Tuhan Yesus. Dan Yonis 1 ayat 41, di sana kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Itulah yang terjadi pada saat itu. Yaitu Yesus Kristus inilah Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini, dan dia menyaksikan bahwa Yesus ini adalah Mesias, yaitu Kristus kepada kakaknya Petrus. Dan pada saat terjadi mujizat, memberikan makan kepada 5.000 orang, Andreas ini yang sebenarnya menemukan seorang anak, yang membawa makanan, roti, dan ikan, dan memimpin anak ini kepada Tuhan Yesus. Dan pada hari raya, pada saat orang-orang datang untuk mendatangi Tuhan Yesus, ada beberapa orang Yunani yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Andreas ini juga bersama dengan Filipus, membantu beberapa orang Yunani ini memimpin pada Tuhan Yesus, supaya mereka dapat bertemu. Jika kita melihat pelayanan Andreas yang sekecil seperti ini dengan detil, sebenarnya rupa yang Tuhan Andreas beritahukan adalah dia yang menjadi titik penghubung antara Tuhan Yesus dan ladang pada saat itu. Yaitu dia menjadi pengantara secara rohani yang memimpin orang-orang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Sebenarnya, begitulah penting kita menghubungkan atau mengoneksikan jiwa di sekitar kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi Kristus karena dia yang menjadi solusi sejati, jawaban sejati dalam hidup kita. Itulah penginjilan dan pelayanan misi di masa ini. Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 11 ayat 2, dia juga memberitahukan bagaimana dia menjadi pengantara secara rohani. Dia mengatakan, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di sini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa Rasul Paulus memiliki hati Tuhan dan juga semangat terhadap penyampaian Injil ini sehingga dia memimpin jemaat Korintus kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Rasul Paulus lakukan menjadi pengantara secara rohani. Kita juga harus memiliki semangat rohani seperti Rasul Paulus dan juga Andres seperti ini. Bagaimanapun caranya, walaupun dia hanya satu orang, walaupun hanya seorang jiwa, kita harus memimpin dia pribadi itu supaya memiliki iman yang koko, supaya jiwanya itu diselamatkan dan bisa hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Di kisah para Rasul pasal 1 ayat 13, kita bisa melihat Andres juga bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, setelah Tuhan Yesus bangkit dan setelah dia terangkat ke sorga, dia mendapatkan kepunuhan roh kudus, yaitu dipenuhi dengan kuasa roh kudus bersama dengan murid-murid yang lain di lotengnya Markus. Dan setelah itu dia menjadi seorang misionaris yang menjalankan amanat dia untuk pelayanan misi ini. Dan mungkin saudara tidak begitu kenal, tetapi negara yang Andres layani jangkau dan mempengaruhi secara Injil adalah negara Rusia, Greece, dan Scotland. Dan memang awalnya dia melakukan pelayanan di Turki, yaitu Ephesus, dan dia ke Rusia untuk penyampaian Injil, dan nantinya dia sampai di daerah Greece, dan dia menyampaikan Injil di sana, dan dia martir di negara Greece ini. Dan murid-muridnya Andres ini nantinya ke negara Scotland dan mempengaruhi Injil di negara tersebut. Apakah saudara pernah dengar penyalipan X, yaitu dalam hukum mati ada penyalipan X, yaitu biasanya penyalipan itu dalam bentuk T, huruf T, tetapi ini adalah huruf X. Dan ini juga seringkali disebut salibnya Andres. Karena Andres martir disalibkan di salib X ini. Karena ceritanya adalah Andres ini di bagian selatan Greece, di daerah Akaya, dia melakukan pelayanan di sana, dan dia menyampaikan Injil ini kepada keluarganya Kaisar di sana. Karena memang Kaisar adalah orang yang sangat mempengaruhi pada saat itu, tapi hasilnya, istri Kaisar dan adiknya Kaisar ini, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil ini. Dan Kaisar ini, dia membucuk keluarkannya supaya kembali pada agama sebelumnya, tetapi kepercayaan yang mereka itu miliki itu begitu kuat, sehingga tidak ada perubahan terjadi. Dan Kaisar begitu marah, dan tanya siapa yang menginjili mereka, dan ternyata Andres, dan Andres telah dipanggil, dan dia dihukum mati dengan penyalipan X. Itulah yang terjadi, dan pada akhirnya Andres martir, tetapi sampai pada detik-detik akhirnya, dia melakukan penginjilan kepada Kaisar dia sendiri. Memang walaupun di dalam Alkitab tidak sering cerita tentang Andres itu diceritakan, tetapi dia adalah seorang penginjil yang tersembunyi. Dan saya juga percaya, di gereja kita, baik di Indonesia dan juga di Korea, ada para penginjil-penginjil, para jemaat-jemaat yang menjadi penginjil secara tersembunyi. Dan walaupun saudara tidak dikenali, walaupun saudara tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar saudara, tetapi saudara sebagai penginjil yang tersembunyi, saudaralah sebenarnya adalah orang yang sedang martir juga di masa ini. Karena saya martir di masa ini adalah, kita mengabdi dalam penginjilan ini. Dan di mana saudara bisa melakukan penginjilan ini, di mana saudara bisa melakukan pelayanan misi, saudara tidak perlu jauh-jauh ke negara orang lain, tetapi di tempat di mana saudara berada, itulah tempat pelayanan misi. Jadi saudara harus menjadi seorang misionaris yang tahu apa prioritas secara rohani, dalam ladang saudara secara rohani, supaya saudara semuanya menjadi pengantara rohani, yang dapat bertanggung jawab, dan dapat bertugas memimpin para jiwa-jiwa di sekitar saudara, pada Tuhan Yesus. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara dapat berperan sebagai pengantara rohani, seperti Andreas. Sebagai kesimpulannya adalah, di Amerika ada seorang sosiolog, dan juga dia adalah seorang penghutbah, yaitu pendeta Tony Camplow, dan dia mengatakan bahwa, setan iblis ini telah mengganti label harga dalam hidup kita, yaitu tag harga. Jika kita beli barang, ada tag harga, yaitu label hargakan, dan setan iblis ini telah mengganti harga, nilai harga itu dalam hidup kita. Sehingga itu membuat kita tidak tahu apa yang menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Kita jadinya sebagai Kristen pun tidak tahu apa yang harus diprioritaskan. Kita tidak tahu apa yang seungguhnya yang menjadi, yang paling bernilai. Apa maksudnya? Setan iblis ini menggunakan strategis yang sangat licik, sehingga membuat kita terfokus pada hal-hal duniawi, seperti uang, kehormatan, posisi, jabatan, dan juga keegoisan diri kita. Ketahuilah bahwa, semua jemaat, saudara hanya hidup sebentar di dunia ini, dan janganlah saudara puas dengan kepuasan dunia yang hanya sebentara ini, yaitu kesenangan dunia yang hanya sementara ini, tapi ketahuilah apa yang menjadi prioritas rohani saudara, sehingga saudara memilih dan menantang hal yang layak di hadapan Tuhan Allah, yaitu hal yang abadi, supaya saudara dapat menjadi murid mutlaknya Kristus, seperti Petrus, yang telah menghancurkan kerangka lamanya, dan seperti Andres juga, yang telah menjadi pengantara secara rohani. Saya memberkati sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara semuanya menjadi murid Kristus, yang mutlak dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yang mutlak. kami mau supaya hidup kami itu sesuai dengan Tuhan Allah katakan, dari firman Tuhan. Dan kami percaya, walaupun kami lemah, dan kami tidak memiliki apa-apa, yang memimpin kami menjadi seperti batu karang itu adalah pimpinan Tuhan Yesus, pimpinan Ruh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang sedang menyertai kami 24 jam. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar, khutbah yang kami dengar ini, kita tidak hanya dengar dan lupakan, tetapi ini benar-benar diukirkan dalam pikiran, hati, dan jiwa kami, supaya kami dapat terapkan ini dalam hidup kami. Supaya kami benar-benar dilihat oleh orang yang tidak percaya, dan dikatakan bahwa mereka berbeda, yaitu mereka seperti murid Kristus yang mutlak. Kami berdoa supaya pelayanan misi kami dapat jalankan dengan baik di ladang kami masing-masing. Untuk itu, berikanlah kekuatan Ruh Kudus kepada setiap pribadi, setiap jemaat yang sedang beribadah di setiap rumah kami masing-masing lewat online. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap ladang kami, usaha kami, dan juga anak-anak kami, dan juga keluarga kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.